Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut ke materi kita berikutnya ini adalah pengertian dari formakognosi dari beberapa ilmuwan terdahulu berdasarkan literatur formakognosi bisa juga dikatakan dengan fitochemistry atau medical plan oleh Jane Brunetton dari Tiller et al disebutkan formakognosi dan trends dan events formakognosi oleh Seidler tahun 1815 mendefinisikan formakognosi berasal dari dua kata yaitu dari bahasa Yunani yaitu formakon obat dan knosis itu pengetahuan berasal dari bahasa Yunani yang kemudian diberi pengertian oleh beberapa ahli seperti yang pertama adalah flu kiger dari ahli yang bernama flu kiger yaitu formakognosi merupakan ilmu pengetahuan untuk mendapatkan obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan hewan dan mineral yang berhubungan dengan biologis biokimia dan ilmu perdagangan obat-obatan dan hasilnya kemudian berkembang terus dan akhirnya formakognosi menjadi suatu ilmu tentang obat yang meliputi bagaimana sejarah dari formakognosi itu sendiri atau sejarah dari tanaman obat itu sendiri kemudian bagaimana distribusinya distribusi ke kawasan-kawasan atau daerah-daerah atau area wilayah seperti itu kemudian bagaimana kutifasi atau tumbuhnya kemudian bagaimana dia di koleksi dibudidayakan kemudian digunakan atau dimanfaatkan sebagai pembuatan preparat obat kemudian diperdagangkan kemudian dilakukan identifikasi evaluasi pengawetan dan digunakan sebagai obat dan substansi yang diperdagangkan yaitu dalam hal ini sudah berupa sintesia dan mempunyai hasil pada manusia dan juga hewan sehingga disimpulkan farmakognosi meliputi pengetahuan identifikasi dan evaluasi dari obat-obatan khususnya dari bahan alam lebih tegas lagi farmakognosi didefinisikan ilmu yang mempelajari bahan untuk obat atau bahan bako obat dimana bahan dasar untuk obat pada umumnya itu berasal dari bahan alami atau natural product yang disediakan dalam bentuk simplicia jadi untuk bahan-bahan alami untuk bahan-bahan obat herbal itu bahan dasarnya atau bahan obatnya itu adalah simplicia nah menurut materia medica Indonesia simplicia itu merupakan bahan obat yang berasal dari alam atau natural product seperti dari tumbuhan hewan dan mineral yang dikumpulkan dan dikeringkan tanpa mengalami proses selanjutnya sampai di situ saja dikeringkan tidak mengalami proses selanjutnya jadi sampai di proses bahan bakunya kita dapatkan disortasi di perajang kemudian dikeringkan sampai situ saja yang namanya simplicia simplicia juga merupakan bahan yang dijumpai di alam yang terdiri dari seluruh tumbuhan dan herba seluruh tumbuhan dan herba kemudian perbedaan antara tumbuhan dan herba kalau herba itu adalah bagian-bagian dari tanaman tidak termasuk akar jadi yang di atas tanah saja kalau seluruh tumbuhan juga termasuk akarnya kemudian bagian getah tumbuhan getah itu juga termasuk dalam bahan simplicia kemudian bahan ekstrak kemudian sekresi dan konstituian lain kemudian seluruh bahan seluruh dari bagian hewan kemudian sekresi ekstrak dan konstituian lain yang strukturnya belum dirubah atau asli seperti alam dan belum mengalami apa-apa bentuk simplicia ini bisa berupa padatan ketengah padat dan cair kesimpulannya simplicia adalah bahan dari alam yang belum mengalami pengolahan secara sempurna maksud di dalam pengolahan sempurna ini adalah belum mengalami proses ekstraksi destilasi dan pencampuran dan proses-proses yang lainnya oke kita masuk ke pembahasan tentang natural produk atau bahan alam jadi natural produk ini adalah bahan-bahan obat yang diperoleh dari tumbuhan atau bagian dari tumbuhan seperti seluruh tanaman atau herba kemudian daun atau folium akar atau radix buah atau fructus kulit atau korteks bunga atau floss umbi rizoma getah dan lain sebagainya sedangkan kalau dari hewan seperti organ hewan ekstrak kemudian sekresi atau bahagian tertentu dari hewan tersebut juga dari mineral jadi perbedaan antara bahan alam dengan obat tradisional disini bahan alam belum diolah atau dengan sedikit pengolahan ada yang dapat langsung digunakan untuk pengobatan seperti jamu dan obat tradisional sedangkan obat tradisional disini adalah obat-obat yang dalam bentuk asal atau bentuk simplicia yang telah digunakan sebagai obat jadi kalau obat tradisional itu jelas-jelas bisa dalam bentuk simplicia juga bisa dalam bentuk ekstrak dari simplicia tersebut kalau dalam bentuk simplicia mungkin masih dalam bentuk seduhan obat-obat teh seduhan seperti itu atau mungkin saja dalam bentuk granul granul simplicia misalnya seperti itu tetapi ada juga obat tradisional yang digunakan setelah diekstraksi bahan berhasil yang tadi saya bilang jadi kalau untuk bahan alam itu jelas sampai dia ke simplicia belum mengalami pengolahan apapun kalau obat tradisional bisa dalam bentuk simplicia atau bentuk asal dan bisa juga dalam bentuk ekstrak yaitu simplicia yang telah diekstraksi bahan berhasil pengolahan bahan alam untuk mengambil bahan berhasil tergantung kepada sifat kimia dan sifat fisikanya dan pada umumnya penarikan saat berhasil dari tumbuhan contohnya adalah ekstraksi disebut juga dengan ekstraksi yaitu penarikan dengan saat penarik yang cocok dalam bentuk tunggal ataupun campuran saat penarik yang cocok ini dimaksud disini adalah pelarut-pelarut organik yang biasanya digunakan dalam proses ekstraksi ada beberapa macam proses ekstraksi disini yang pertama adalah proses maserasi atau perendaman yaitu bahan direndam beberapa lama dengan pelarut yang cocok lalu kemudian dipisahkan dan ekstrak cairnya kemudian kita keringkan untuk mendapatkan ekstrak kental atau ekstrak kering kemudian dengan cara perkolasi yaitu dengan menggunakan alat perkolasi dimana cairan penyari dialirkan pada bahan dan ditampung cairannya kemudian diuapkan kemudian ada sokletasi yaitu dengan sat kimia tertentu dengan menggunakan alat soklet kemudian destilasi biasanya digunakan untuk mengekstraksi minyak-minyak menguap atau disebut juga dengan minyak-minyak atsiri juga ada dengan metode perasan ini metode perasan digunakan untuk sat-sat yang mudah rusak kena panas atau ingin menarik sat berhasil sesuai dengan aslinya ini kita gunakan perasan saja nah penarikan dengan sat kimia tertentu juga menggunakan penarikan dengan sat kimia tertentu jadi untuk penarikan sat berhasil umumnya itu ada tiga yang pertama adalah ekstraksi kemudian perasan dan yang ketiga adalah penarikan dengan sat kimia tertentu bagaimana cara-cara atau tahapan pembuatan simplicia itu jadi ada beberapa hal yang penting yang mendasar pada pembuatan suatu simplicia obat sehingga suatu simplicia tersebut memenuhi persyaratan yang pertama adalah tahap pertama adalah pengumpulan jadi simplicia ini bahan bakunya bisa didapatkan dari tumbuhan liar atau dari tanaman budidaya jadi kalau tumbuhan itu didapatkan secara liar di hutan kalau tanaman budidaya memang sengaja kemudian kita tanam nah keuntungan dari tanaman budidaya atau sengaja kita tanam itu kita bisa tahu karakteristik dari tanaman itu sendiri dan kita juga bisa memprediksi kadar senyawa aktifnya karena kita bisa men-treatment tanaman tanaman kita sesuai dengan yang kita inginkan nah berbeda dengan tumbuhan liar kita tidak tahu sama sekali nah hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu pengumpulan adalah yang pertama dimana tanaman mengandung saat berhasil yang optimal atau tinggi apakah di waktu pagi siang atau sore ataukah bagian tanaman yang mana yang kemudian mengandung saat berhasil optimal itu atau bagian tanaman mana yang akan diambil atau digunakan karena penyimpanan saat atau senyawa metabolit sekunder itu oleh tanaman sendiri disimpan misalnya disimpan di tempat-tempat khusus misalnya ada di bagian tanaman di bagian bunganya kemudian di bagian daunnya kemudian di bagian akarnya dan juga bisa disimpan di seluruh bagian tanaman secara umum aturan tersebut adalah sebagai berikut akar atau radix dan umbi atau rizom dikumpulkan pada saat pertumbuhan telah berhenti ini secara umum kemudian kalau kulit atau kortex berarti kalau yang akar atau umbi rizom itu berarti sudah tidak tumbuh lagi pertumbuhannya sudah optimum sampai disitu artinya umur umbi dan umur akar itu sudah tua seperti itu kulit atau kortex untuk daerah tropis dikumpulkan pada saat tanaman telah dewasa dan daerah subtropis dipanen pada saat musim semi kemudian bagaimana dengan daun dan pucuk atau folium ini dikumpulkan pada saat fotosintesa berlangsung sangat aktif yang ditandai dengan melihat apakah tanaman tersebut sedang berbunga atau berbuah tetapi buah belum masak ini kita lihat kita lihat tanamannya apakah dia sudah berbunga atau berbuah tetapi buahnya itu belum masak nah itu kita ambil pada saat itu nah bunga atau flos itu dikumpulkan pada saat bunga telah membentuk benang sari atau polen artinya menandakan bahwa bunga atau bunga ini sudah matang kemudian untuk kita panen kemudian bagaimana dengan fructus dikumpulkan pada saat buah telah tua tetapi belum masak kita kumpulkan pada saat dia belum tua tetapi belum masak misalnya mungkin kayak buah itu sudah mengkal seperti itu kemudian ada biji atau semen itu dikumpulkan pada waktu buah telah masak dimana sedapat mungkin biji belum tumbuh seperti itu kemudian bagaimana proses pemanenan atau cara panennya ini bisa dilakukan dengan tangan dan juga bisa dilakukan dengan mesin kalau dengan tanah dengan tangan ini kita akan mengambil biaya yang tinggi karena menggunakan waktu yang tinggi kemudian juga menggunakan pekerja yang banyak apalagi kalau kita mau memanen untuk skala industri itu pasti membutuhkan pekerja yang banyak pekerja yang banyak otomatis kita gaji dan ini akan berdampak pada kos yang kemudian dikeluarkan bisa juga dengan mesin tetapi tidak dapat untuk semua simplicia karena bisa saja mesin yang terbuat dari besi itu akan bereaksi dengan simplicia dengan bahan yang kemudian kita akan panen bahan tanaman yang akan kita panen kemudian bagaimana proses pengaringan tujuan dari proses pengaringan ini itu adalah menghilangkan air supaya tidak tumbuh jamur kemudian enzim menjadi tidak aktif yang dapat merusak saat aktif kemudian simplicia dan kandungan kimia menjadi tidak rusak ini tujuan untuk dilakukan proses pengaringan bagaimana cara proses pengaringan itu dilakukan yang pertama adalah diangin-anginkan baik untuk bahan yang mengandung minyak atsiri untuk bahan simplicia yang mengandung minyak atsiri ini sangat baik dilakukan dengan diangin-anginkan karena kalau kita pakai bantuan sinar matahari ini akan menyebabkan penguapan dari minyak atsiri tersebut kalau untuk matahari langsung itu baik untuk rizoma rizoma umbi-umbian kemudian rizoma seperti itu kemudian untuk tempat terlindung ini untuk mempertahankan warna misalnya pada cabai kemudian bisa juga dilakukan pengeringan buatan nah pengeringan buatan ini merupakan teknik pengeringan yang lebih baik dibandingkan dengan teknik-teknik yang lainnya karena yang pertama temperatur dapat diatur sesuai dengan kebutuhan di presentasi sebelumnya saya sudah sebutkan bahwa kalau dia tahan terhadap pemanasan kita bisa lakukan dengan suhu sampai 60 derajat celsius tetapi jika kita prediksi bahan cinyawa aktif kita itu tidak tahan terhadap pemanasan maka kita lakukan pada suhu 30 sampai 45 derajat celsius dan kemudian keuntungan yang lainnya adalah dengan cepat bisa menghentikan kerja enzim karena proses pengeringannya ini juga akan lebih cepat dibandingkan dengan cara-cara yang biasa kemudian dengan cara ini dilakukan dengan cara teknik pengeringan buatan ini lebih efisien dan sirkulasi udara menjadi merata sehingga proses pengeringan itu secara keseluruhan merata di semua bagian bahan baku kita bagaimana dengan proses berikutnya yaitu garbling atau penyortiran yang termasuk pekerjaan garbling di sini adalah yang pertama itu memisahkan atau menghilangkan pengotor dan benda-benda asing dan bagian-bagian tumbuhan lain yang tidak diperbolehkan misalnya juga menghilangkan kotoran pasir logam dan setambahan misalnya folia yang harus bebas ranting atau rizoma yang harus bebas batang dan lain sebagainya kemudian yang berikutnya itu adalah pengepakan penyimpanan dan pengawetan pengepakan tergantung pada perjalanan simplicia bagi simplicia yang diperdagangkan perlu pengepakan yang benar agar mutu simplicia tetap tinggi dan tetap bermutu hingga pada saatnya kemudian kita olah menjadi lebih lanjut misalnya untuk daun dan herba dibungkus dengan kuat dan padat dan dengan berat tiap bungkus maksimum 100 kg untuk bahan yang mudah lembab harus dibungkus dengan bahan kaleng penyimpanan dan pengawetan juga perlu diperhatikan sesuai dengan sifat dari simplicia dan ini biasanya ada aturan aturan tertentu atau aturan aturan khususnya seperti itu kemudian standarisasi simplicia simplicia yang memiliki terapi di standarisasi dalam farmakopi seperti farmakopi amerika atau united state farmakopi national formularium farmakopi indonesia dan lain-lain buku resmi yang tidak tercantum dalam farmakopi di dalam farmakopi herba tersebut tercantum antara lain ada monografi dari simplicia tersebut kemudian bagaimana penggunaan terta hasil dari simplicia tersebut kemudian juga telah mencantumkan dosis maksimum atau dosis lazimnya simplicia yang telah dimuat dalam farmakopi disebut simplicia resmi dan yang belum disebut sebagai simplicia tidak resmi atau simplicia resmi itu adalah yang mempunyai nilai terapi kemudian sudah terstandarisasi dan tercantum dalam farmakopi sedangkan simplicia yang tidak resmi itu adalah diakui tetapi tidak tercantum dalam farmakopi jadi kalau yang kita dapatkan di farmakopi itu sudah melalui proses tahap penelitian yang panjang sehingga sudah terstandarisasi dan juga mempunyai nilai terapi dalam hal ini sudah mempunyai nilai dosis maksimum atau dosis lazimnya sedangkan untuk simplicia yang tidak resmi itu sebaliknya kemudian belum distandarisasi atau belum mempunyai nilai terapi bagaimana dengan evaluasi atau pemeriksaan simplicia itu sendiri jadi mengevaluasi suatu simplicia berarti mengidentifikasi atau menentukan kualitas dan kemurnian suatu simplicia dan pemeriksaan pemalsuan ini penting dilakukan karena simplicia ini kan merupakan bahan baku obat nantinya dimana pihak industri obat tradisional ini akan membeli simplicia dari penyedia simplicia dari industri penyedia simplicia jadi mutu dari simplicia ini harus tetap baik hingga pada akhirnya simplicia ini kemudian diolah ataupun di ekstraksi pada industri tradisional pada industri obat tradisional secara skematis yang dapat dilakukan pemeriksaan yang pertama adalah dengan pemeriksaan organoleptik itu terkait dengan bentuknya baunya warna dan rasa kita lihat bentuknya apakah dia belum berubah kemudian apakah masih bau alaminya kemudian apakah tidak mengalami perubahan warna misalnya dari agak coklat menjadi hitam atau ada putih-putih seperti itu kemudian pemeriksaan mikroskopis itu untuk mengidentifikasi jaringan yang spesifik karena setiap bahan simplicia tersebut bisa ditentukan spesifikasinya masing-masing di bawah mikroskop karena beberapa simplicia itu mempunyai ciri-ciri khusus yang lebih spesifik jika diamati di bawah mikroskop atau pengamatan secara mikroskopis kemudian biologis atau farmakologis dengan memakai binatang percobaan kemudian ada pemeriksaan kimia dengan reaksi kimia tertentu pemeriksaan fisika dengan melihat kelarutan spesifik gravitasi pemutaran bidang terpolarisasi dan sebagainya juga kita lihat kadar air atau kelembapan ini bisa menggunakan metode grafimetris aziotrof dan trimetri kemudian dengan kadar abu dan penentuan dengan kromatografi pengelompokan atau klasifikasi simplicia dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain berdasarkan familinya misalnya solanase digabungkan satu tempat seperti itu kemudian rubiase juga seperti itu berdasarkan hasilnya misalnya ini simplicia untuk obat jantung ini simplicia untuk obat diabetes dan sebagainya kemudian berdasarkan golongan senyawa kimia saat berhasilnya misalnya ini adalah golongan simplicia yang tinggi kadar alkaloidnya yang ini untuk glikosida yang ini tanin ini lemak minyak siri dan lain sebagainya glikosida jadi apa itu glikosida suatu senyawa suatu senyawa bila dihidrolisis akan terdiri dari gula dan bukan gula itu disebut dengan glikosida jadi bagian gula disebut dengan glikon dan bagian bukan gula disebut dengan aglikon gula yang terbentuk itu berupa glukosa pada umumnya bisa juga berupa rhamnosa digitoxosa simarosa campuran dua atau lebih atau lebih gula di atas bisa campuran antara dua misalnya rhamnosa atau digitoxosa atau simarosa dengan digitoxosa atau campuran lebih dari dua kemudian glikon yang terbentuk itu bisa berupa steroid kemudian antraquinone triterpen flavonoid dan juga senyawa-senyawa metabolit sekunder lainnya glikonnya gula-gula terikat pada gugus OH pada senyawa bukan gula jadi gula-gula ini yang gula-gula yang tadi ini ini terikat pada gugus OH pada senyawa aglikon dimana fungsi dari glikosida ini bagi tanaman itu adalah untuk pengaturan atau metabolisme dan perlindungan dan kesehatan tanaman sedangkan di bidang farmasi tergantung dari jenis glikosidanya bisa saja glikosida jantung contohnya itu kemudian untuk laksan siak bisa juga dengan lokal iritan atau bisa berfungsi sebagai analgetik bagaimana penggolongan dari glikosida ini penggolongannya bisa berdasarkan pada hasiatnya bisa berdasarkan pada inti aglikon dan bisa juga berdasarkan gula pembentuknya untuk penggolongan glikosida secara umum yaitu kardioaktif glikosida antraquinone saponin cyanopor icityosianat kemudian flavonal ada alkohol aldehit lakton fenol dan glikosida netral bagaimana dengan kardioaktif glikosida jadi kardioaktif glikosida glikonnya itu adalah berupa steroid yaitu kardinolida dan bukadienolida bentuk glikosidanya lebih aktif daripada bentuk aglikonnya sehingga mudah larut karena glikosidanya lebih aktif daripada aglikon dimana kita tahu glikosida ini berupa gula-gula sehingga mudah larut sehingga dia diabsorpsi bisa lebih cepat kerjanya ini adalah meningkatkan kontraksi sistol kemudian myokardium meningkatkan kardiak output dan menaikkan sekresi ginjal atau mengurangi edema ini kardioaktif glikosida digunakan untuk penyakit-penyakit jantung spesiesnya ini didapatkan dari apa glikosida ini didapatkan dari spesies digitalis lanata dan digitalis purpurea family scrupulariacee simplicianya ini berupa daun yang dikeringkan pada suhu 50-60 derajat celsius dan glikosida tidak akan terhidrolisis oleh enzim tumbuhan ini banyak tumbuh di Eropa dan Amerika dan dikenal 12 spesies digitalis disebut juga dengan foxcloves yang sering digunakan sebagai obat adalah dua yang ini dimana digitalis lanata berdaun agak kecil dengan warna hijau tua sedangkan digitalis purpurea daun lebih besar dengan warna hijau abu-abu digitalis purpurea mengandung 3 seri struktur glikosida atau aglikon tipe A yaitu digitoksin bisa disebut glikosida purpurea atau glikosida atau digitalin gula digitoksosa gulanya digitoksosa kemudian untuk tipe B gitoksin biasa disebut dengan glikosida purpurea B atau glikosid B sedangkan untuk tipe E yaitu digitoksin atau glikosida purpurea E dan glikosid E gulanya terdiri dari 4 monosakarida yaitu 1 D glukosa dan 3 digitoksosa jadi glikon sedangkan kandungan lainnya atau glikon yaitu flavonoid antraquinone saponin digitonin tigonin dan digitanul glikosida sedangkan digitalis lanata mengandung 5 seri struktur glikosida yaitu tipe A dan tipe B dan tipe E untuk daun segar sedangkan pada daun kering ada terdapat glikosida sekunder yang disebut asetildigoksin asetildigitoksin dan asetildigitaloksin sedangkan untuk tipe C yaitu lanatosin C atau digoksin dan tipe D itu adalah lanatosin D atau digitanin penggunaannya untuk saat ini digitalis purpurea dipakai sebagai preparat galenika sedangkan digitalis lanata industri mengekstraksi glikosida digunakan untuk keperluan penyakit gagal jantung supraventricular tachycardia arterial fluter dan arterial fibrillation seperti itu jadi sangat banyak manfaatnya yang kedua ini adalah selain digitalis tadi ada spesies tropantus gratus dari famili apokinase simplicia yang digunakan itu adalah bijinya jadi banyak terdapat di daerah afrika yang dulunya dipakai sebagai racun panah isi glikosida isinya itu glikosida awabain 3-5% dan awabain ini sangat polar bila di hidrolisis glikonnya itu adalah rhamnosa sedangkan agglikonnya itu adalah awabagenin penggunaannya karena dia tidak diabsorsi secara oral maka digunakan secara intravena digunakan untuk tonicum jantung dengan bekerja cepat dan mempunyai lama kerja yang pendek atau durasi yang pendek dan digunakan untuk pertolongan pertama pada penyakit jantung akut secara intravena kemudian ada antraquinone glikosida pada struktur terdapat adanya gugus fenolik yang bersifat khas gulanya biasa terdiri dari glukosa rhamnosa dan apiosa yang secara normal terletak pada glukosa atom C nomor 8 dan pada C6 pada C6 itu ada rhamnosa atau apiosa jadi pada C8 ini gulanya itu rhamnosa dan apiosa pada C6 ada rhamnosa dan apiosa segar glikosidanya adalah tipe antron atau monoantron dan bila dikeringkan akan terjadi oksidasi dan dimerisasi oleh enzim menjadi glikosida di antron pengaruh pengeringan temperatur 40 celsius antron glikosida oleh enzim dimerik temperatur di atas 40 celsius ikatan glikosida antron pecah dan mengalami oksidasi menjadi antraquinone plus glikon atau gula kegunaan utama dari simplicia ini adalah digunakan untuk laksatif contoh simplicia yang mengandung glikosida antraquinone contohnya adalah sena kaskara sagrada kemudian cape aloe rubab kemudian kokineal ini spesiesnya kasia angustifolia tinevelisena ditemukan oleh tinevelisena dan kasia sena l alexandria sena familinya leguminose atau cesalpinia simplicia daun yang telah dikeringkan sena kemudian berupa semak rendah kemudian tanaman kasia ini berupa semak rendah tumbuh di daerah padang pasir banyak tumbuh di arab afrika barat afrika barat pada daerah somalia dan asia yaitu india dan pakistan banyak ditemukan di afrika utara terutama pada di negara sudan kemudian simplicia umumnya dikeringkan dengan panas matahari atau dengan panas buatan nah isinya yaitu glikosida senosida mayoritas senosida A dan B senosida C dan D merupakan isomirnya kemudian ada antron bebas sedikit glikosida antraquinone lain seperti aloe emodin rein dan lain sebagainya monomerik glikosida antron seperti rein antron dan aloe emodin antron penggunaannya itu sebagai laksan untuk konstipasi dengan dosis dihitung sebagai senosida untuk spesies rhamnus pursianus atau frangula pursiana familinya yaitu rhamnacea simplicia cascara sagrada yaitu kortex batang yang dikeringkan nah tanaman ini tumbuh di sepanjang pantai barat amerika utara yaitu di negara amerika serikat dan kanada kemudian simplicia dikumpulkan dari tumbuhan liar pengumpulan dilakukan pada bulan mes sampai akhir musim panas kulit dipotong tipis kurang lebih 5 mm kemudian dikeringkan dan disimpan dalam penyimpanan sering berlumut atau berjamur isinya adalah glikosida hidroksi antrakuinon terutama O glikosida 6-9% atau cascarosida A, B, C, dan D yaitu C glikosida 70% yaitu C nomor 10 isomer aloin barbaloin dan krisaloin yaitu krisaloin 8O-beta-delta-glukosida penggunaannya sebagai laksatif kuat baik dalam bentuk powder dan ekstrak dan powdernya dibuat dalam bentuk infus dan dekokta artinya kita harus merebusnya dulu ya sesuai dengan prosedur infus dan dekokta kemudian spesies yang lain itu adalah rhamnus frangula familinya adalah rhamnace simplicia buktorn yaitu kulit batang dan ranting kering tumbuhan berupa semak dengan tinggi 3-5 meter daunnya berbentuk oval pembuluh sekunder seljajar berlekukan dan pinggir tajam bunga pada dasar daun kecil putih kehijauan buah berdaging warna merah bilah masak hitam dengan biji 2-3 buah banyak terdapat di Eropa Timur Balkan sampai Polandia pengumpulan pada musim bunga kulit tipis lembut 0,5-2 mm permukaan luar coklat abu-abu kerutan memanjang dan berlekuk dengan lentisel abu-abu sayatan melintang permukaan dalam coklat merah simplicia kering disimpan bisa bertahan sampai 1 tahun isinya yaitu turunan 1,8 dehidroxyantraquinone sebanyak 2-8% emodin kurang dari 0,1% dan sedikit alkaloid cyclopeptida penggunaannya sama dengan kaskara sagrada kemudian spesies berikutnya adalah aloe ferrox miller atau capek aloe yaitu lidah buaya jadi aloe vera atau aloe barbadensis miller familinya adalah liliase sari aloe dan getah kering aloe merupakan simplicianya genus aloe ada lebih dari 150 spesies dan ada yang hibrida kecapek aloe bunganya merah dengan kurakau aloe bunganya kuning aloe tanaman herba daun berdaging mengkilat pinggir daun sering berduri dengan ujung runcing dan panjang bervariasi aloe berasal dari Afrika Selatan yang menyebar ke seluruh dunia penyiapan simplicia dengan memotong daun secara melintang cairan keluar dengan spontan dan ditampung kemudian dipekatkan dengan pemanasan rendah sehingga didapatkan sari kental yang berwarna coklat tua dan kehijauan mengkilat gel diperoleh setelah jaringan luar dikupas dan dihilangkan kemudian digiling kita akan dapat gelnya kemudian jaringan luar ini yang yang warna hijau itu kita hilangkan dulu baru yang bagian dalamnya yang berupa lendir dan daging kita giling kemudian apa komposisinya yaitu derivat hidroksi antraquinol 15-40% yang terdiri dari aloe emodin antron 10-C glukosida dan aloin berbaloin serta hidroksi aloin atau aloinosida penggunaannya digunakan untuk laksatif bisa juga digunakan untuk gelnya digunakan untuk dasar gel untuk kosmetologi bentuk krim dan cair seperti untuk sun lotion krim pelembat bibir dan salep obat kemudian spesies reum palmatum familinya adalah poligonacee simplicia yaitu reiradix daerah kelembah rubab tumbuhan berupa herbayan tinggi perennial ridum ringan tangkai daun panjang mengkilat tulang daun bawah kemerahan serta bunga kecil dengan malai besar dan simplicia berwarna merah coklat kandungannya adalah antraquinone glikosida 60-80% terutama emodin fiskeon aloe emodin dan chrysofanol glikosida kegunaannya digunakan untuk laksatif bentuk semisanya ini berupa powder spesies berikutnya adalah reum compactum L familinya poligonacee sama kandungannya derivat antraquinone yaitu reinantron dan steel band glikosida rapontisin simplicia berupa rapontik rubafrisom dan radix sejenis tanaman hias daun dapat dimakan jarang digunakan untuk obat banyak tumbuh di China, India, Pakistan dan penggunungan Himalaya jadi dalam bentuk rizom dan radix atau akarnya digunakan untuk penggunaan simplicia penggunaannya itu untuk katartikum kemudian kemudian spesies ada spesies berikutnya yaitu kokus kakti yaitu sejenis insekta familinya adalah kokide simplicia kokineal atau insek betina larva yang besar yang dikeringkan insekta ini hidup dan memakan tanaman spesiesnya yaitu napalea kokinellifera dan oputia kokinellifera familinya itu adalah kaktase nah insekta betina yang produktif dengan ciri badan besar mirip larva dikumpulkan kemudian di steam atau di DR panas kemudian dikeringkan komposisinya ada glukosida glukosida yang digunakan sebagai karmin antrakuinon 9-10% lemak 10% dan 2% digunakan untuk pewarna alami kemudian saponin glukosida jadi kata saponin ada sapo busa dan onis sabun sifatnya digunakan untuk senyawa aktif permukaan karena itu kadang-kadang dapat digunakan sebagai deterjen contohnya adalah soft food yaitu dari saponaria officinalis atau sapindus rarak bersifat hemolytic bisa menghancurkan sel darah merah kemudian toksis terhadap hewan berdarah dingin tapi tidak spesifik kemudian memiliki rasa yang pahit ada yang mengandung sapotoksin yang bersifat racun dan struktur berdasarkan aglikonnya dibagi atas dua grup yaitu saponin steroid dan saponin triterpenoid bagaimana kegunaan dari saponin ini yaitu bahan sintesa hormon steroid untuk kontrasepsi dan pengobatan seperti anti-inflammasi estrogen dan androgen dan progestin karena bahan-bahan dari anti-inflammasi steroid itu mirip dengan struktur inti dari saponin yaitu steroid karena steroid dan triterpenoid juga untuk bahan dasar untuk pembuatan sintesa hormon steroid yaitu kontrasepsi baik itu estrogen androgen dan progestin nah bahan yang sering digunakan sebagai bahan semisintetik hormon steroid dari alam itu yang pertama saponin steroid kemudian fitosterol ini didapatkan dari tumbuhan kemudian kolesterol dari hewan dan asam ompedu kemudian saponin steroid atau sapogenin yang sering digunakan sebagai bahan dasar pembuatan hormon steroid adalah diosgenin hikogenin smilagenin dan sarsapogenin kemudian ada diosin hekonin smilanin dan sarsaponin dari mana sumber diosgenin ini sumber diosgenin ini dari spesies diskoreas spesies familinya adalah diokorease simplicia adalah umbi yang dikeringkan dikeringkan diskorea ini mempunyai 600 spesies banyak tumbuh di daerah tropis dan dimakan umbinya tumbuhan herbal perenial berumbi daun kordata akuminata bunga kecil uniseksual tumbuh liar dan dikebunkan panen dilakukan setelah daun gugur setiap jenis mempunyai kandungan saponin yang berbeda jenis dan jumlahnya beberapa jenis yang sering digunakan antara lain adalah dioskorea oposita dioskorea eskolanta dan dioskorea alata di Amerika di Amerika tengah sering dijumpai jenis dioskorea komposita dioskorea floribunda kemudian dioskorea meksikana dioskorea spikuliflora di Cina ditemui jenis dioskorea jenis dioskorea pantaika jenis yang paling banyak menghasilkan diosgenin adalah dioskorea floribunda sebanyak kurang lebih 500 kilo per hektare yaitu diosin diosin L-rhamnosa dan 1 mol D-glukosa simplicia atau saponil sebagai anti-inflammasi contohnya disini adalah gliserisaglabra familinya dari fabasi atau leguminose simplicia adalah liserice yaitu akar kayu manis Cina yaitu bisa dikenal dengan sukus likuarite dalam bentuk simplicia digunakan sebagai pemanis pengobatan ulcer bisa digunakan untuk obat batuk makanya dalam obat batuk hitam itu ada sukus likorite mengurangi efek samping laksan laksansia likorite adalah akar kering yang banyak sekarang digunakan untuk farmasi dan teknologi makanan tumbuhan berbentuk perineal berluka tegak berselang daun menyirip gasel dengan daun 7-17 selai bunga majemuk tandan tegak sedikit berwarna hitam buah pipi berbentuk polong negara penghasil utamanya itu adalah turki iran unis soviet cina dan pakistan radix ini mempunyai bau dan rasa yang berkarakteristik bau suku likorite khas kemudian saponin simplicia yang mengandung saponin sebagai dermatologi spesies ini dari centella asiatica familienya apiacee simplicia hidrokortiles atau centella atika daun tapak kuda tanaman berupa herba perenian yang tumbuh mulai dari india managaskar dan indonesia mudah diidentifikasi dengan melihat bentuk daunnya kecil bulat lebih kurang berbentuk jantung atau kordate disini di dalamnya adalah minyak menguap kemudian ada glikosida flavonol saponin polialkrin dan sterol penggunaannya di india dulu sebagai pengobatan penyakit kulik atau dermatologi sedangkan ekstraknya bisa digunakan untuk pengobatan luka bekas operasi pengobatan luka bakar ringan juga digunakan untuk radang sendi dan memarah untuk centella asetica untuk ekstraknya ini sudah banyak dibuat dalam bentuk salep atau krim untuk luka kemudian ada panax ginseng familienya araliase simplician dan ginseng ini sudah sangat terkenal panax ginseng simplician diambil dari radix yang dihasilkan oleh negara-negara seperti korea cina digunakan radix korea ginseng adalah tanaman herba kecil daun polmetil lobat bunga putih dan merah arbei banyak tumbuh di daerah pegunungan mulai dari nepal mankuria siberia timur sampai cina dan korea macam-macam simplician dijumpai adalah korea ginseng amerikan ginseng yaitu dari panax kue folium sanci ginseng dari panax noto ginseng dan himalayan ginseng dari panax pseudo ginseng cara penyimpanan simplician yaitu rarif dicuci dikeringkan di udara panas selama 12 sampai 14 hari nah kandungannya itu ada saponin kurang lebih dari 20 macam saponin dan 5 macam glikosida dari tetrasiklis aglikon dan juga khusus protopana sadiol dan protopanax triol nah korea ginseng ini mengandung saponin 1-3% dan setiap ginseng yang lain kadar saponin tergantung dari tempat tumbuhnya kegunaannya untuk stimulansi sistem syaraf pusat untuk anemia kemudian diabetes syaraf insumnya dan penyakit-penyakit ulcer juga meningkatkan ketahanan pada kelelahan dan stres dan meningkatkan daya ingat berefek anabolik mempengaruhi kelenjar endokrin dan efek imun sebagai tonikum memperbaiki dan awet mudah tetapi aktivitas farmakologinya sukar dibuktikan catatan disini adalah efek tidak ada yang menonjol tidak ada toksis aku tetapi pemakaian dibatasi maksimum 3 bulan kemudian cyanopor glikosida cyanopor glikosida ini merupakan glikosida hidrolisa enzim asam cyanida enzim yang dipengaruhi enzim yang mempengaruhi enzim endogen yaitu glukosida C komuna hidroksin nitriliase terbentuknya cyanida secara umum pada tanaman adalah akibat terjadinya pengerusakan jaringan tanaman secara fisik misalnya penghancuran kemudian ada memar atau akibat jamur yang berkontak dengan glikosida ini dalam kakwola dan enzim atau sitoplasma contoh glikosidanya adalah amigladin prunasin prulaurasin sambonigrin dan sambonigrin ya nah kemudian spesies prunus laurocerasus yaitu famili rosacee simpsia berupa daun kering dan tanaman merupakan tanaman asli dari Eropa Timur berupa semak yang selalu hijau kemudian tandan bunga berwarna putih buah kecil oval berwarna merah dan kalau masak jadi hitam kemudian daun dihaluskan bau seperti bitter almond kandungannya itu adalah prunasin yaitu mandelonitril beta-data glukosida mengandung 1,2-1,8 gram komposisi tadi dalam 100 gram simpsia segar penggunaannya secara tradisional sari airnya diambil dan diformulasi digunakan untuk aromatikum dan stimulansia pernafasan juga secara tradisional dipercaya mempunyai efek sedatif dan ekspektoransia kemudian iso-thio-sianat glukosida dimana glukonnya adalah iso-thio-sianat contohnya sinigrin dari black mustard dan sinalbin dari white mustard kemudian ada spesies brasica nigraco familinya adalah krusiferae dari brasica seae yaitu black mustard semen dari buah masak yang dikeringkan tanaman adalah herba anual batang tegak ramping bunga kuning daun menyirip kadang-kadang 4 sisi dan tangkai pendek berasal dari Eropa dan Asia Tenggara dan di dataran daerah yang beriklim sedang penghasil terutama dari negara Inggris dan India komposisinya adalah minyak lemak sebanyak 30-35% dan glukosida sinigrin tetapi dengan adanya enzim mirosin dan air dalam sel yang sama akan terjadi hidrolisis menjadi mustard oil penggunaannya digunakan untuk lokal iritan dan emesis kemudian rubifasien dan kondimen untuk bumbu masak untuk lokal iritan iritasi lokal kemudian ada spesies Brasica albah familinya itu adalah crucifere simplicianya didapatkan dari white mustard yaitu berupa semen atau biji buah masak yang dikeringkan tumbuhan mirip dengan black mustard hanya berbeda kandungan glikosidanya yaitu glikosida sinalbin memberi rasa pedas dan tidak berbau dibandingkan dengan alilisotiosianat yaitu flavonol glikosida kemudian flavonol glikosida flavonol glikosida glikonnya ini adalah flavonoid sedangkan tetap glikonnya itu adalah gula di dalam flavonoid ditandai dengan terlihatnya pigment kuning contohnya adalah senyawa-senyawa rutin quercetin hesperidin hesperidin diosmin dan narigin yang 4 terakhir terdapat dalam buah sitrus sitrus itu jeruk hasilnya adalah pengobatan gangguan kapiler dan vena topikal untuk plebologi plebologi yaitu radang pembuluh darah kemudian dalam perdagangan sering digunakan untuk pengobatan gangguan pada vena pembuluh limpa lelah tungkai kram dan kelelahan dan lain sebagainya serta edema dan juga ada penumpukan akut serta kontrasepsi intraurine dan gangguan sirkulasi pada retina simplicia yang mengandung flavonoid ini adalah contohnya adalah gengkobiloba yaitu familinya adalah gengkoase simplicianya berupa folia dan fructus yang dikeringkan atau segar berasal dari Perancis banyak ditanam di Korea Perancis Selatan buah baunya spesifik dan bau tidak enak isinya adalah flavonoid sebanyak 24% yaitu quercetin dan bentuk esternya kemudian biflafonoid sebanyak 6% yaitu gingkolide kemudian ada senyawa diterpen sterol alifatis alkohol keton dan asam organik seskueterpen dan sakalida juga ada kemudian untuk penggunaannya atau manfaatnya digunakan untuk pengobatan arteri kronik pengobatan gejala pikun vertigo tinitis dan pendengaran yang hilang kemudian ada spesies sapora japonica yaitu familinya dari avabase simplicia yang digunakan adalah kuncup bunga berupa tanaman berbatang tinggi banyak ditanam di daerah beriklim sedang tanaman asli dari cina tengah dan utara banyak ditanam di jepang dan juga di negara lainnya komposisinya atau senyawa kimian terkandung dalamnya itu adalah rutin sebanyak 15-20% yaitu bisa juga disebut dengan quercetin 3 rutinosit penggunaannya sebagai pewarna sutra pengganti penculuk buatan pengganti warna buatan kemudian ada spesies citrus citrus ini jeruk familinya adalah rutase simplicia adalah buah pericarpium buah pericarpium buahnya ketumbuhan di daerah timur banyak mempunyai spesies parietas dan hibridanya plafonoid disebut dengan citroflafonoid komposisinya ada hesperidin kemudian neohesperidin eriodiktin dan eriositrin dan juga plafon glikosida juga mengandung pektim dan minyak penggunaannya gangguan vena yang kronik dengan gejala kejang pada malam hari dengan dosis 1 gram per hari selama 8 minggu dosis rendah untuk fragility capillera kemudian ada alkohol glikosida spesiesnya yaitu dari salix alba familinya adalah salix kase simplicia yaitu dari korteks salisin batang berbentuk diokius banyak terdapat di Eropa komposisi dan kadar dari glikosidanya tergantung dari spesiesnya dan tempat tumbuhnya isinya yaitu salisin yang dihidrolisa menjadi saligenin atau glukosa yaitu salisin yaitu glikosida dari salisil alkohol terbentuk bersamaan dengan salikortin dan turunan bentoil penggunaannya itu anti-inflamasi secara tradisional yang ditandai dengan ikatan asam salisilat yang timbul karena teroksidasi menjadi salisil alkohol dalam saluran cerna ini contoh-contohnya yaitu salinigrin amigdalin vanila vanilin spesies dari vanila planifolia familinnya adalah orchidase simfisianya didapatkan dari buah tua yang difermentasi buah tua difermentasi dengan merendam dengan air hangat segera dibalut dengan kain wol semalam membutuhkan waktu 2 bulan untuk pengeringan kehilangan berat 70-80% komposisinya ada 2 glikosida di dalamnya yaitu glucovanilin dan glucovanilat alkohol ada gula 10% minyak lemak 10% juga berupa juga ada koniferin yaitu glikosida cambium pinus dan eugenol fenol yang banyak pada komponen minyak cengkeh dan juga ada lignin kemudian ada fenol glikosida yaitu arbutin pada tanaman uvaursi arbutin ini banyak digunakan untuk pengobatan di kosmetik untuk brightening arbutin dari spesies artotapilos familinya erikase dan simpisi yang digunakan adalah daun kering atau birberi tumbuhan semak yang selalu hijau terdapat di Eropa Asia Amerika Serikat Utara mempunyai komposisi glikosida arbutin 6-10% kemudian ada alaktanin 15-20% juga mengandung flavonoid penggunaannya digunakan untuk diuretica dan astringensia kemudian ada lakton glikosida dapat diisolasi dari spesies antosantum odoratum contoh-contohnya adalah kumarin skopolin dan limetin familie dari gramine penggunaannya untuk flavoring glikosida lain dan netral yaitu gentiana lutae familie adalah gentiana yang digunakan radix yang dikeringkan komposisinya glikosida pahit gentiopikrin sebanyak 2% alkaloid 0,6-0,8% yaitu gentanin kemudian pigment kuning santon gentisin isogentisin dan glikosida gentiosida dan juga gentisid isogentisin dan turunannya juga ada taninnya gula dan trisacarida gentionosa penggunaannya digunakan untuk penambah nafsu makan dan juga sebagai pewarna oke sekian dulu untuk materi hari ini kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya saya akhiri dengan ucapan wabilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati